Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita lanjutkan materi kita di bab 2 Tentang mu'jizat Tentang mu'jizat, karumah, irhas, dan ma'ona Ini adalah bentuk-bentuk anugrah Allah Yang diberikan kepada makhluk pilihannya Yang pertama tentang mu'jizat Mu'jizat adalah kejadian luar biasa Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul Atas kuasanya untuk membuktikan kenabian di hadapan kaumnya Mu'jizat ini juga dapat digunakan oleh para Nabi dan Rasul Untuk melindungi diri dari para musuhnya Nanti saya berikan contoh mu'jizat Mu'jizat ini ditirinkan oleh Allah pada saat Nabi dan Rasul ini Sedang mengalami masa-masa sulit dan menghadapi musuhnya Atau untuk menjawab tantangan dari orang-orang kafir Yang menentang ajaran Islam Ini contoh contoh Nabi Musa Mu'jizatnya ketika dikejar oleh Fir'aun beserta pasukannya ini Nabi Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya ke lautan Sehingga laut bisa membelah Sehingga bisa dijadikan jalan Sehingga Nabi Musa bersama umatnya ini bisa selamat Dan juga mu'jizat ini untuk menjawab tantangan Pernah Rasulullah Muhammad SAW Ini ditantang oleh orang-orang kafir Ketika itu disuruh untuk membelah bulan Atas izin Allah Maka mu'jizat itu turun kepada Nabi dan Rasul Contoh-contoh tadi Nah mu'jizat ini dibagi menjadi dua macam Yang pertama ini mu'jizat kauniyah Mu'jizat yang tampak Mu'jizat kauniyah ini dapat dirasakan Atau ditangkap oleh panca indera Bisa dilihat Bisa dirasa Atau didengar Mu'jizat kauniyah disebut juga mu'jizat terbatas Artinya ini di luar kemampuan manusia Belum tentu manusia ini bisa melakukan hal-hal yang Di luar batas kemampuannya Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari Mu'jizat itu tidak bisa dipelajari Contohnya ketika Nabi Musa disuruh untuk memungkulkan tongkatnya ke lautan Tidak itu terjadi satu kali dan di suatu tempat Ketika dicoba lagi dengan sengaja tanpa perintah Allah Belum tentu bisa Atau juga mu'jizat Nabi Isa Yang dapat menghidupkan orang mati Nah ini dengan seizin Seizin Allah Yang kedua mu'jizat akliyah Mu'jizat yang hanya dapat difahami oleh akal pikiran Cirinya Ciri mu'jizat akliyah ini Berlaku Universal Atau sepanjang masa Dan dapat difahami dengan akal pikiran Contohnya Al-Quran Al-Quran ini adalah mu'jizat Mu'jizatnya Nabi Muhammad Yang berlaku sampai sepanjang masa Yang sampai sekarang ini Bisa kita rasakan Bisa kita lihat Karena Al-Quran ini memiliki keistimewaan Kandungannya luar biasa Susunan sastra yang indah Beda dengan sastra-sastra Arab Dan akan terjaga Sepanjang masa Nah Ada pun macam-macam mu'jizat Nah setiap Nabi dan Rasul itu pasti Mendapatkan mu'jizat Nabi Ibrahim Mujizatnya ketika dibakar oleh Bakar api oleh Raja Namrud ini Tidak terasa panas Bisa selamat Terus mu'jizat Nabi Yunus yang dimakan Apa ini Ikan paus Dan lain sebagainya Karena banyak sekali mu'jizat Mu'jizat itu Yang kedua adalah karomah Karomah secara biasa ini artinya Kemuliaan Kehormatan Dan Anugrah Karomah adalah kejadian luar biasa Yang dianugrahkan oleh Allah Kepada seseorang yang soleh dan taat Taat kepada Kepada Allah Jadi karomah hanya diberikan Kepada hamba-hamba Pilihannya Belum tentu Setiap orang mendapat Karomah Nah karomah ini Biasanya diberikan oleh Allah kepada walinya Waliullah Atau kekasih-kekasih Allah Ada pun yang dimaksud Waliullah ini Ada orang soleh yang mengajarkan Dan menyebarkan agama Islam Kepada umat manusia Di antara karomah yang diberikan Allah ini Adalah para wali yang memiliki keistimewaan Juga dapat melihat hal-hal yang gaib Yang tidak bisa dilihat oleh manusia Pada umumnya Wali itu ada kalanya wali mastur Juga ada kalanya wali Wali masyur Nah di akhir zaman ini Biasanya itu wali ya Wali mastur Wali yang Tidak terlihat Jati dirinya Nah wali-wali ini Mendapat keistimewaan Dari Allah itu Bisa melihat Apa itu Kejadian-kejadian yang Mungkin belum terjadi Kalau istilah di Jawa itu Biasanya diberikan oleh Allah Kepada para calon nabi atau rasul Contohnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad ini juga mendapatkan irhas Sebelum lahir Ketika Apa itu Pasukan raja Abraha ingin menghancurkan ka'bah itu Nah itu Bisa ditolong oleh Allah Juga ketika Apa ini Nabi Berjalan Mau berdagang ke Syam ini Apa itu Awan melindungi Nabi dari Panas Juga nabi ini sering Diselamatkan Oleh orang-orang kafir Yang ingin membunuhnya Yang keempat Ma'unah Ma'unah ini secara Bahasa artinya Pertolongan Secara istilah Ma'unah ini adalah Pertolongan dari Allah Kepada orang yang Dikehendakinya Melebihi kemampuan Seseorang tersebut Atau hal-hal yang Apa ini Aneh Di luar nawar Ma'unah diberikan Allah Ketika seseorang mengalami Kesulitan Atau berada Pada keadaan Yang sangat darurat Atau mengancam Keselamatan Contohnya Misal Ada Seseorang Yang terkena Bencana Misal Apa ini Terkena Musibah Tanah longsor Seseorang Yang Misal ini Menjadi korban Tertimbun tanah Kok Delalah Delalah Dia itu Selamat Mungkin Bisa Apa ini Terkubur Dua hari Misal Selamat Ini adalah Merupakan Ma'unah Dari Dari Allah Jadi Perbedaan Mu'jizat Karumah Irhes Dan Ma'unah Ini Pada dasarnya Adalah Sama-sama Anugrah Dari Allah Yang diberikan Kepada Hambanya Cuma Perbedaannya Ini Terletak Pada Siapa Yang Yang Menerimanya Kalau Mu'jizat Itu Diberikan Kepada Nabi dan Rasul Terus Karumah Ini Diberikan oleh Allah Kepada Para Wali Para Walinya Atau Kekasihnya Terus Irhes Ini Dianugrahkan Kepada Para Calon Nabi dan Rasul Ini Sebelum Diangkat Menjadi Nabi Terus Yang Ma'unah Ini Diberikan Kepada Manusia Yang Manusia Biasa Yang Dikehondakinya Hikmah Adanya Mu'jizat Karumah Irhes Dan Ma'unah Yang Pertama Ini Apa Yang Bisa Kita Ambil Hikmah Dari Keempat Perkara Ini Yang Pertama Melemahkan Dan Mengalahkan Alasan Usaha Dan Tipu Daya Orang-orang Yang Menentang Da'wah Da'wah Rasulullah Jadi Mu'jizat Itu Juga Sebagai Bukti Bahwa Misal Nabi Rasul Benar-benar Memang Utusannya Allah Bagi Yang Telah Percaya Kepada Kenabian Maka Mu'jizat Akan Berfungsi Untuk Memperkuat Iman Serta Menambah Keyakinan Akan Kekuasaannya Allah Terus Membuktikan Kebenaran Rasul Yang Diutus Allah Dan Ajaran Ajarannya Mempertebal Iman Kepada Allah Menekatkan Diri Kepada Allah Tidak Takut Akan Kesulitan Karena Yakin Allah Selalu Memberikan Pertolongan Kepada Hambanya Yang Beriman 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 Bertak Terus Sebagai Bukti Kebenaran Rasul Yang Diutus Bahwa Ajaran Dan Pengangkatan Diri Seorang Rasul Adalah Benar Dari Allah Nah Nah Itu Materi Kita Pada Pagi Kali Ini Nanti Bisa Disambung Di Pertemuan Yang Akan Datang Terima Kasih Kepada Pak Agus Hasan Muzaki Itu Materi Mengenai Mujizat Karoma Irhas Dan Ma'unah Jadi Ada Memang Beda-beda Meskipun Sekarang Ini Banyak Orang-orang Yang Sedikit-sedikit Mengatakan Ah Itu Mujizat Padahal Mujizat Itu Hanya Diberikan Kepada Nabi Sedangkan Sekarang Sudah Tidak Ada Nabi Ada Pertanyaan Karena Waktunya Sudah Cukup Dan Kebetulan Tidak Ada Pertanyaan Maka Pembelajaran Pada Siang Hari Ini Kita Akhiri Terima Kasih Sudah Ikut Belajar Bersama-sama Dan Semoga Bermanfaat Sekian Sekian Dari Saya Tetap Belajar Nanti ada Beberapa Soal Yang Bisa Dikerjakan Tidak Apa Ini Sulit Mudah Untuk Mau Belajar Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Saya Sebagai Host Juga Mohon undur Diri Dan Mohon maaf Atas Segala Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Mari Kita Tutup Pembelajaran Pada Siang Hari Ini Dengan Doa Selesai Belajar